Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya ini semua teman-teman Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menuju stasiun Jakarta Kota dari stasiun Tambun Jadi tonton video ini sampai habis ya agar teman-teman bisa sampai Jakarta Kota tanpa salah naik dan tanpa salah transit Dengan tarif 4.000 rupiah dari stasiun Tambun sampai Jakarta Kota itu sangat murah sekali ya Teman-teman jika sudah punya kartu bisa top up di loket sana Ataupun bisa membeli seperti kartu KMT, kartu-kartu E-Money, Brizzy, Go Transit, Link aja, Jak Linko itu juga bisa digunakan Yuk langsung aja kita masuk Pastikan teman-teman sudah isi saldo ya jangan sampai saldonya kurang Karena KRLnya akan segera masuk jadi saya tidak akan sempat mengambil gambar-gambar dulu di stasiun Tambun Poin pentingnya aja teman-teman pastikan naik KRL jurusan angke via Manggarai Ataupun jurusan kampung bandan via Manggarai Harus yang via Manggarai jangan naik yang via Pasar Senen Karena kita akan transit di stasiun Manggarai dan berpindah KRL Jika dahulu sebelum ada perubahan bisa langsung naik KRL jurusan Jakarta Kota dari stasiun Tambun Ataupun sekarang sudah tidak bisa tapi sekarang harus transit dulu Kita lihat aja dulu yuk peta rute KRLnya Posisi stasiun Tambun ada di yang warna biru Jakarta Kota ada yang di warna merah Kalau kita berpindah warna itu tandanya harus transit ya teman-teman Tapi jika masih satu warna itu tanpa transit Kalau berpindah warna itu harus transit dulu dan kita akan transit di stasiun transit Manggarai Yuk kita langsung aja mulai perjalanannya Sambil menonton teman-teman jangan lupa dikasih like buat video saya Jika menurut teman-teman video saya bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channel saya agar teman-teman bisa mengetahui seputar informasi KRL Karena stasiun Manggarai masih dalam tahap pembangunan Khawatirnya ada perubahan lagi dan jika ada perubahan saya akan segera informasikan Oke sekarang saya sudah turun dari KRL Sekarang sudah sampai di stasiun transit Manggarai Kita akan naik ke atas menuju peron 10 atau 11 Karena di peron 10 atau 11 itu khusus untuk jurusan Jakarta Kota Nah kalau teman-teman jika teman-teman penuh seperti ini Harap antri aja sabar aja jika gak terburu-buru Ataupun bisa berpindah menaik lip ataupun naik tangga manual Manual ya tidak berpaku di satu tangga saja Sekarang saya sudah naik ke atas Disini juga teman-teman tidak usah bingung karena sudah banyak petunjuk arah Ataupun papat tugas yang mengarahkan Kita lihat peron 10-11 itu cikini sampai ke Jakarta Kota Teman-teman di peron 10-11 itu tidak usah khawatir salah naik Karena semua KRL sekarang dari arah Bogor Nambo dan Depok Semuanya jurusan Jakarta Kota Jadi kita tidak akan salah naik Kalau teman-teman sudah ada di posisi peron Dalur 10 ataupun dalur 11 Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar KRL Ataupun risk case tutorial Insya Allah akan saya jawab Insya Allah akan saya buatkan Jadi teman-teman mengisi aja kolom komentar Kalau ingin bertanya seputar KRL Nah KRLnya sudah akan masuk Dan biasanya sih kosong Ya mudah-mudahan sih saya dapat duduk Karena banyak juga para penumpang yang akan transit disini Dan ke Jakarta Kota itu biasanya suka kosong Yuk langsung aja kita naik Pastikan teman-teman barang-barang jangan sampai ketinggalan Ataupun kartunya jangan sampai hilang Sekarang saya sudah berada di dalam KRL Dan Alhamdulillah kosong juga ya Saya bisa dapat duduk Buat teman-teman selalu menjaga jarak dan memakai masker Dan ini saya ya teman-teman Salam kenal dari saya jangan lupa pakai masker ya Selalu menjaga jarak menerapkan protokol kesehatan Jadi teman-teman bertemu saya di stasiun Saya di sapa ya Terima kasih yang sudah kenal saya Jangan lupa subscribe Terima kasih yang sudah subscribe Oke teman-teman Sekarang tidak terasa sudah sampai Di stasiun Jakarta Kota Teman-teman nanti jika sudah sampai Bebas ya memilih dari pintu mana Akan keluarnya tinggal dipilih mana aja Karena ada dua pintu keluar Jika teman-teman ingin Seperti saya nanti ikutin video ini sampai habis Karena saya akan membuat video ini sampai ke pintu keluar Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti video ini Bisa sampai Jakarta Kota Bila masih kurang jelas atau teman-teman masih bingung Bisa mengisi kolom komentar Insya Allah akan saya bantu jelaskan Sudah lama juga nih saya Nggak ke Jakarta Kota ya Aduh keren mantap Ya teman-teman disana juga sudah banyak KRL yang stand by Baik KRL jurusan Depok Ataupun jurusan Bogor Lumayan rame nih Mungkin nih karena akhir pekan ya Banyak yang mau ke Kota Tua nih Teman-teman bisa naik KRL juga Saat ke Kota Tua Ataupun pulangnya bisa naik KRL lagi Dengan tarik 4.000 rupiah Kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota Dengan naik KRL itu sangat murah sekali ya teman-teman Oke terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini sampai habis Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Saya akan selalu berusaha membuat konten yang bermanfaat Buat teman-teman jika ada masih kurang jelas Atau mau kritik atau saran Terima kasih sekali Saya sangat senang dikritik Atau mau kasih saran agar kedepannya bisa lebih baik lagi Oke sekarang saya sudah di pintu keluar Terima kasih Salam kenal dari saya Dan semoga bermanfaat Salam kenal dari saya Jang Kamal Haturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati